Nah ini gini aja Pak Dede Ini Pak Dede ingin sembuh? Saya akan beri doa Tapi harus melepas nih Karena ada dua persoalan Yang nempel di Pak Dede Ini maunya juga Mau nyerang yang di dalamnya Pak Dede Jadi ini harus dilepas Nah untuk melepas Dua-duanya ada satu Kemungkinan yang itu lebih abdol Ilmunya Pak Dede Harus dikeluarkan Lillahi ta'ala Mau? Oke Pak Dede Pak Dede Saya ajak Ikror Ngomong ketemu nih Nanti kalau saya tanya Sama Pak Dede Ikhlas Pak Dede jawab Ikhlas Lillahi ta'ala jawab Lillahi ta'ala Pak Dede Ibu Ani Jika di dalam tubuh Pak Dede Dan Ibu Ani Banyak sekali makhluk-makhluk Allah Yang tidak tampak mata manusia Tetapi nyata Sebagai ilmu Jika makhluk tersebut Masuk ke dalam tubuh Pak Dede Dan Ibu Ani Tidak sesuai dengan syariat Islam Tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Dede Dan Ibu Ani Hari ini Lillahi ta'ala Maukah Ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Dede dan Ibu Ani ini Ikhlas untuk dikeluarkan semata-mata Karena Allah Ta'ala Pak Dede dan Ibu Ani Ikhlas Lillahi ta'ala Amin 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 Ya Rabbal Alamin Dan yang nempel di belakang Pak Dede Kalaupun itu dari emosional Pak Dede Maukah Pak Dede Mulai hari ini Memaafkan Orang Yang dirasa Pak Dede Berbuat Zolim pada Pak Dede Dimaafkan semata-mata Karena Allah Ta'ala Pak Dede mau Ikhlas Ikhlas Lillahi ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah Jika di dalam tubuh kami Ada makhlukmu yang tidak tampak mata manusia Tetapi nyata Di dalam tubuh kami Jika makhluk-makhluk tersebut Musyrik Musyrik Aku mohon Ambuni Dosa Musyrik Tani Allah Ya Allah Ambuni Ambuni Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.